Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini liputan saya di Ngeplak Putih Mbak, Ngeplak Kijul ini Mbak Ngeplak Kijul Margo Yoso Padi Perbatasan apa Mbak? Kampung Nganyar Kampung Nganyar Ini di kandangnya Mbak Sinten kandangnya Kalian Mbak Mawan teman-teman Mbak Sinten Mas Sutomo Kandangnya Pak Sutomo ini Mas Sinten mau Mbak? Sutomo Barangnya seperti ini Pundi yang tarifnya mau Mbak? Yang dari Pundi? Semen paceng Pundi mau? Oh putih ini? Oh ini P, capi Jawa caranya Mbak Yang ini pintin Mbak? Orang glomatik ya Mbak? Kalau yang dipakai ini ya Ini di kandang Pak Supomo ini Pak Supomo ini Pak? Senggeda Sinten Pak? Oh ini Pak Ini sampai jenis PO Pak Sampai Jawa caranya Mbak Jawa Jangan sampai ini kan putih Jangan sampai lagi lagi Ini harga pintin Pak? Sampai 16 juta Ini 16 juta pun Pantas di korban Mbak Umur pintin apa ini Pak? Sampai tahun langsung Oh tidak Ini pintin umurnya Radinya nanti Radinya tua-tua Ini pintin Mbak ini 2 Yang di depan ini Ini limousin ya Pak Ini limousin Limousin di banderol 25 Padahal saya pun lemuh Pak Awalnya pun panjang Ini Ini caranya jenis bobot pintin Pak Bobot hidup pintin ini Ya Kira-kira 5 pental 5 pental 500 500 kg Kurang-kurang Kurang Nek jenis Pasti pun paham 5 pental 10 kg Oh Menurut pemiliknya Bobot hidup 5 pental Pak Umur 2,5 tahun Barangnya jenis limousin Di banderol 25 juta Seperti ini Barangnya Ini yang kamer ini Ini sapi Jawa Di banderol pintin Pak Biasa pintin Pak Biasa pintin Pak Biasa Biasa Mulai setiap 2 tahunan Harganya pintin Pak 16 16 Pak Yang bukti ini Sampi Jawa Atau PO Peran umum Di banderol 16 juta Di banderol 16 juta Ini Gambarnya seperti ini Bentuk kepalanya PO Jenis sapi PO Ini lumuantep Pak Ini jenis limousin Biasanya kata Biasanya banyak Banyak Di Petopasar Di Petopasar Ini sudah lagi Pak Pasar lagi ini Keleng 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 Ini Khusus Niki Tidak dijual Ini Ini Kali Tidak dijual Anak Oh Ini Ini Mbak Masuk Youtube Sakit dibuka Mbak Ini Peternak Peternak sukses Ini Ini kan sumber nganum, mbak. Ini inspirasi, ya. Ini motivasi kalian peternak se-Indonesia. Oke, khusus... Khusus yang ini, berarti buat nanti sade, ya, mbak? Ini jenis pegon. Ini buat induan, nengat tambahnya. Juga yang ini. Berarti jantan betina, ya, mbak? Betina semua. Betina semua induan, ini dua. Ini jenis pegon. Ini anaknya, nengat jantan, ya, mbak? Saya menggunakan nengat, nengat ini betul? Anaknya ini, nengat ini, nengat ini, mbak? Anaknya, nengat ini. Oh, yang ini anak aku. Oh, oke. Oke, oke. Yang dua ini buat induan, jadi tidak dijual. Jenisnya pegon, nengat ini, mbak? Oke, jenisnya pegon. Sejarah ini pertama ini, nengat ini. Tengok. Ini juga banyak, anu. Pertama ini buat induan, sehingga tidak dijual. Ini anaknya sudah banyak sekali. Ini berjejer di bawah ini, pedet-pedetnya juga anak-an dari induan-induan tadi. Nah, seperti ini. Ya, ikuti terus video saya sampai selesai. Liputan kali ini di desa Ngempelak Kidul, Margo Yosopati. Ternyata di sekitar sini banyak peternak-peternak yang handal atau peternak-peternak sapi yang punya barang istimewa atau jumbo-jumbo atau super. Nah, ini barangnya di sini. Ini jenis apa ini ya? Pekon ini. Pekon. Apa sapi Bali ini? Ini pedetan ini, anaknya semua ini. Induannya di sebelah timur sana yang Pekon yang saya shoot pertama kali tadi. Ini beberapa, ini anaknya di bawah ini. Ini pedetannya, itu juga. Itu juga. Itu pedetan yang merah limosin itu juga anaknya tadi. Induannya tadi. Ini juga gemuk sekali badannya. Di kandang ini biasanya padet barangnya, cuma sudah berkurang. Untuk kebutuhan kurban, biasanya kata mbaknya tadi, istrinya Pak Supomo tadi, semua yang butuh kurban, banyak yang berdatangan ke sini. Tadi barangnya sudah loka, sudah berkurang ini. Biasanya padet berjubel ini katanya tadi. Sudah banyak yang terjual emas gitu tadi. Bilangnya seperti itu. Ini juga besar barangnya. Ini juga jenis Pekon. Bersih, 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 bersih. Barangnya bagus-bagus loh, bersih-bersih. Seperti ini. Ikuti terus video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, like, komen, serta share di media sosial lainnya. Agar membantu perkembangan channel Sobibu Suma. Terima kasih. Yuk kita ikuti terus. Bagi para peternak, senusantara, atau pencariwan kurban bisa datang ke lokasi. Ini lokasinya berhadapan atau berdampingan dengan lokasi untuk produksi tepung tapioca. Ini produksi tepung tapioca. Ini tampak para pekerja penjemur tepung tapioca. Itu salah satunya itu. Nah hasilnya itu ada sebelum jadi tepung tapioca itu ada pangkol ketelannya. Itu juga didaur ulang atau digiling menjadi pakan ternak juga. Makanya masyarakat sekitar banyak yang ternak sapi dan hasil sapinya pun besar-besar jumbo-jumbo atau gemuk-gemuk. Dan hasil sisa dari produksi tepung tapioca itu menghasilkan ampas, ampas pati telur. Itu juga buat pakan ternak juga bagus, kerbo, kambing, sapi, dan sebagainya. Juga untuk bahan-bahan makanan juga bisa. Banyak dikirim ke luar kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Semarang, dan Jakarta untuk bahan-bahan campuran makanan. Ampasnya itu juga bagus sekali untuk pakan sapi, diantaranya jual kering dan jual basah. Tentunya kering lebih mahal, tapi belum tahu persiagannya nanti saya tak tanya-tanya sama pemilik kandang ini. Seperti ini. Mbak ada ampas, ampas yang basah pintar begini, Mbak. Satu, ano, satu, satu sak. Sak yang sakit ini, Mbak. Sakit kilo ini, Mbak. Nggak, 50 kilo. Nggak, 50 kilo. Oh, kata mbaknya yang ukuran ampas pati telur yang basah, yang kemasan 50 kilo, berarti satu saknya 25 ribu, Mbak. 25 ribu. Nek seng kering lebih mahal, Nek seng kering pintar, Mbak. Sekitar pintar, Mbak. Ampa seng kering. Sekitar pintar, sakit ini. Satu kilo. Eh, kilonan ya, Nek. Pintar, Mbak, ini kering atau per kilo bisa, Nek. 2.500 per kilo. 2.500 per kilo. Nggak, kangengan itu, Mbak, ini pakan ternak juga, Nek. Bagus, Nek. Ketambaknya yang kering 2.500 per kilo. Biasanya kemasannya sak 50 kilo, Nek. Biasanya di sakit. Kenapa ngitungnya per kilo, Nek. Oh, sakit bagus, Nek. Pokoknya per kilo, ya, Mbak, ya. Per kilo 2.500, ya. Itu tadi bincang-bincang sama Mbaknya. Untuk ampas basah, 25 ribu per sak kemasan 50 kilo. Dan untuk yang basah, itu, untuk yang kering, tadi yang basah itu 25 ribu per sak kemasan 50 kilo. Dan untuk ampas yang kering, itu per kilo 2.500. Itu juga untuk bahan-bahan komboran sapi. Itu juga petanak-petanak di luar kota. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga ngambil sini semua. Sangat bagus sekali. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu juga ngambil bahan dari sini. Untuk bahan komboran juga, bahan sentra juga bahannya juga dari sini semua. Bagi sahabat ternak nusantara yang membutuhkan pakan sapi, tentunya yang sudah saya sebutkan tadi, ampas pati telur yang basah maupun ampas pati telur yang sudah kering, bisa menghubungi kontek pesun. Nanti saya setakan di deskripsi. Atau di 081-325-727-615. Sekali lagi, 081-325-727-615. Bagi sahabat ternak nusantara dan para juragan-juragan ternak kandang senusantara yang membutuhkan bahan komboran agar sapi supaya gemuk-gemuk, seperti masyarakat sekitar sini. Ini barangnya gemuk-gemuk contohnya. Ya, itu contohnya. Ini juga komborannya juga pongkol telur sama ampas basah sama ampas kering juga. Jadi kombinasi. Ini hasil dari ternaknya. Untuk sahabat ternak nusantara bagi yang membutuhkan buat komboran, bisa ngambil di sini langsung. Atau hubungi 081-325-727-615. 081-325-727-615. Nah, ini. Seperti ini. Ini sapinya besar-besar ini. Ini hasil dari pakan ternak yang dihasilkan oleh daerah sini, yaitu tepung patioka. Tepung-tepung tapioka itu limbahnya berupa pongkol. Pongkol-pongkol itu potongan pangkal dari ketela. Terus setelah digiling, diproses jadi keluar ampasnya, ampas basah maupun ampas kering. Bagi peternak nusantara atau juragan-juragan ternak se-nusantara, bisa mengkombor sampinya atau kambingnya dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu ampas paditelo agar hasilnya super-super dan gemuk-gemuk. Contohnya video di depan ini. Yang di depan ini harga Rp. 25 juta. Dengan bobot hidup, kata pemiliknya, 500 kilogram atau 5 pental. Nah, ini bentuk barangnya ini. Menurut saya sangat bagus. Kepalanya kelihatan kotak. Lahirnya juga tebal. Lahirnya juga tebal. Kaki-kakinya juga kokoh. Kelihatan dari panjang-panjang bodinya. Nah, ini sasut dari belakang. Ini dibantrol Rp. 25 juta. Bobot hidup, kata pemiliknya, 500 ab atau 5 pental. Ini barangnya ini. Cukup bagus. Kelihatan dari kakinya belakang juga besar, kokoh. Berarti menunjukkan bahwa dagingnya cukup lumayan tebal ini. Ya, buat pencari iwan kurban atau sahabat tanah nusantara juga juragan-juragan luar kota yang membutuhkan sapi bisa datang di lokasi daerah sini. Ini sekitar ini bobot 500 ab dibantrol Rp. 25 juta. Banyak sekali daerah sini yang harga Rp. 25 juta dibantrol Rp. 20 juta dengan bobot 500 ab. Nah, seperti ini barangnya. kandangnya sangat bersih, cukup terawat. Tempat limbah kotorannya juga ada tempatnya di ujung sana. jadi ini kandangnya sangat bersih. Disemprot terus ini. Kelihatan ini bersih nih. Kelihatan bersih kandangnya. disini juga jual pedetan juga banyak di lokasi daerah sini para peternak-peternaknya. Oh, ini di depan ini. Anong-telak. Tolong tempat Ini dibanderol 16 juta ini si PO 16 juta nego Ini Sebagian Sebagian dari pangkan tanahnya Ini pongkol ketela Contoh-contoh Bentuk bisiknya seperti ini Ini ada Alat penggilingan Ini alat penggilingan Dari pakan ternak Untuk menggiling pongkol ini Pongkol ketela Terus Ini ada Garam Ada air Ini ada dami atau Apa Setelahnya Dami itu Batang padi Ini batang padi yang baru panen Jadi masih pres Kandangnya cukup rapi sekali Bersih sekali Oh ini Kita lihat Sabinya juga sangat gemuk-gemuk Ini di depan saya ini Ada tempat khusus Pembuangan Limbah kotoran sapi Jadi rapi sekali Di sini Keluarnya nanti dari sana Jadi sangat bagus sekali Pengelolaan kandangnya Semua masyarakat sini Seperti itu Teknis kandangnya Oke Sekian dulu Liputan kali ini Jangan lupa Subscribe Tekan tombol lonceng Like Comment Serta share Di media sosial lainnya Dan ikuti terus Video-video saya Yang Sangat Mengedukasi Dan yang sangat Menginspirasi Sekian Ikuti Video-video saya Selanjutnya Sekian dari saya Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh